Oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik teman-teman masih bersama ITP informasi tanaman dan peternakan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya untuk penyambungan atau sambung pucuk tanaman jambu madu atau jambu air yang lain caranya sama yaitu menggunakan isolasi biasa ya Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai plastik khusus untuk grafting atau penyambungan atau untuk sambung pucuk nah bisa menggunakan isolasi biasa Nah isolasi biasa bisa kita pilih di toko-toko terdekat ada yang seribuan ada yang seribu lima ratus nah jadi ekonomis jadi gunanya untuk berkali-kali jadi manfaat Oke baik nah ini saya perlihatkan sambungan saya itu sambung pucuk ini usia satu bulan setengah setelah penyambungan ini masih terlihat isolasinya Jadi isolasi biasa ini satu bulan setengah sudah waktunya untuk melepas sambungan bawah Jadi setelah saya lepas sungkup videonya bisa dilihat di rekomendasi video di atas ini Oke jadi setelah lepas sungkup kemudian pertumbuhannya sangat cepat sekali Ini berapa ya satu dua empat puluh lima senti jadi pertumbuhannya sangat cepat Jadi dari sambungan sampai ujung itu tingginya 45 cm di usia satu setengah bulan setelah sambung Nah ini saya ada dua sambungan ini kemarin juga saya sambung sama dengan yang ini menggunakan isolasi biasa Ini ada tumbuh tunas ada tiga tunas ini bisa kita hilangin enggak dibiarkan semua kita sisakan satu atau dua Yang aman pakai gunting ya Oke 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 sekarang waktunya melepas apa sambungan Jadi ini dilepas ya satu setengah bulan sudah waktunya melepas sambungan Oke kita lepas hati-hati Lebih dekat Nah seperti yang dilihat ini adalah isolasi biasa Nah isolasi biasa ini Isolasi biasa Nah jadi sambungannya seperti ini Sudah menyambung menyatu dengan sambungan Oke baik sekarang kita pindah Jadi saya mau berbagi tips untuk sambung pucuk dengan isolasi biasa Oke kita cari entresnya Oke sebelumnya kita cari entres yang yang enggak tua-tua banget juga enggak terlalu mudah Nah seperti ini Ini saya pakai entres jambu citra ya Sebenarnya saya kombinasikan dengan madu deli Oke pindah kesana Oke baik ini mau kita sambung Ini sebenarnya tunas air yang dibiarkan untuk nanti penyambungan Ini dipotong aja Sisakan ini Ini sebenarnya tunas air ya Tunas air yang seharusnya dibuang Tapi kalau untuk penyambungan Atau sambung pucuk Untuk kombinasi jenis lain enggak apa-apa Dibiarkan Ini pertumbuhan tunas air itu sangat cepat Tapi produksinya itu Apa namanya Kurang Nanti produksinya kurang Kalau dibiarkan ini susah produksi Nah untuk antisipasinya Atau untuk kita manfaatkan Yaitu kita sambung dengan jenis yang lain yaitu citra Jadi kombinasi satu tanaman dua jenis Oke nanti sambungannya ini akan berproduksi Ini produksi dengan baik Kalau yang ini nanti dibiarkan Tunas air dibiarkan nanti produksinya akan jelek Karena tunas air itu produksinya kurang bagus Oke Entresnya seperti ini Ini tidak tua dan tidak terlalu muda Jadi yang sedang-sedang Oke Pause Oke langkah selanjutnya kita buat irisan Ya buat irisan V Ya Bisa pakai silet ya Ini silet 500an Usahakan yang apa namanya Yang tajam ya Usahakan yang tajam Usahakan yang tajam Irisannya yang rata ya Jadi Jadi Irisannya ini yang rata Jadi untuk Yang menentukan nanti Entresnya Entresnya Dari entresnya terlalu muda nanti tidak bisa Kemudian kita Ketika Kita mengiris Entresnya itu harus yang rata Harus dengan cara yang benar Kemudian kita sisipkan Jadi Antara entres dengan batang bawah itu Diusahakan besar-besar kecilnya sama Seperti ini Nah Seperti ini Irisan lukanya harus Menempel semua Seperti ini Seperti ini Kemudian Bisa kita ikat dengan Solasi biasa Oke Seperti ini Coba dekat Seperti ini Seperti itu Ya Enggak terlalu kencang Tentung Tentung chic new Seperti Tentung Celtung Nhar Celiku Diku knop Kenil Tentung Sebelum Mendว tehd Nov Saya Oke bisa kita dobeli ya seperti ini ya enggak terlalu kencang-kencang amat yang penting menempel Jadi ada dua opsi, yang satu menggunakan sambung pucuk, yang satu gunakan sambung sisip, sambung sisip di batang yang batang utama Kalau ini saya gunakan apa namanya tunas air yang saya biarkan kemudian tunas airnya membesar Karena tunas air itu cepat pertumbuhannya, jadi menyerap nutrisi cepat Nanti di apa namanya, nanti antara batang yang batang bawah ini madu deli kita sambung dengan citra ini Ini pertumbuhannya akan kurang lebih sama Oke kemudian kita sungkup ya, sungkup itu wajib Lagi sambung masuk di luar ruangan seperti ini Sungguhnya panas Oke Kemudian diikat Ini diikat Sampai tertutup, tapi ya jangan terlalu keras Biasa saja mengikatnya Enggak terlalu menekan Oke nanti ditunggu sampai tiga minggu, kalau di minggu pertama kok ini kering berarti gagal, kalau bagi pemula silahkan mencoba jangan hanya satu, dua atau tiga, nanti kalau satu gagal yang lain bisa berhasil, dan dievaluasi apa penyebab kegagalannya Oke Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya